Kalau ditanya apakah kamu siap calon, maka saya katakan saya tidak siap calon. Tapi kalau misalnya itu benar-benar, soalnya saya siap. Itu tidak yang kita lakukan pada saat tahapan kegadaan atau tahapan kegadaan. Berapa kita semua, Om Swastiastu, Namun Bunda Ayah, selalu bergantikan. Yang selesai darah mati Bapak. Di UMI, nanti setikahnya baru administrasi pabrik di UMI. Lanjut, saya kira ini cukup ditawar, dan perlu diingat. Ya kalau sesama alun ini harus mengingat tau. Lanjut. Bahwa kepemimpinan itu ada tiga teori. Ada yang namanya teori genetik. Kemudian ada teori apa namanya, sosial, dan ada kumpulannya. Jadi saya kira tidak perlu saya mengajari, teman-teman semua lebih tahu. Kita lanjut ke dua slide. Ini dulu yang harus kita mempersiapkan. Yang harus kita paham. Hari ini kita mau bicara kesiapan partai itu sendiri, atau kita mau pelajar dari mana tujuannya. Kita perlu bukan umum ke sebesar sedikit. Ada empat tujuan umum partai politik. Ini saya ingatkan kepada kita semua. Ini bukan maunya bersama, bukan tulisan siapa, tapi hasil kajian akademik yang dituangkan dalam hundan-hundan. Kita lihat kesiapkan sedikit. Bawa yang di kolor. Bukan yang. Oh enggak bisa? Enggak bisa besarnya itu. Bukan? Yang biru. Kamu enggak bisa kesiapkan? Kalau ditanya apakah kamu siap calon, maka saya katakan saya tidak siap calon. Tapi kalau mencoba dulu, insya Allah. Dan kemudian juga para sangit juga itu mendapatkan perlehanan suara sebanyak 57 peradilan utara ada. Untuk apresi sekalipa, mungkin sebentar kami akan memberikan salah satu buku kami. Kita selanjutnya nanya ke dua. Langsung deh. Waktu kita sudah kaitan, sekarang. Seperti saya, secara pribadi, saya menjelaskan siapapun manusia ini, siapapun negara Indonesia punya hak untuk memanjut sebagai calon apa saja. Jadi saya, belum saya proklamirkan, tetapi ketika ditanya di mana, insya Allah saya siap untuk calon gubernur. Dengan syarat bahwa saya lihat dulu partai politik saya nanti, apakah mumpuni atau tidak. Artinya saya harus syukur diri. Kalau partai politik yang saya pimpin saja tidak mampu, ada kursinya di DPRD, bodoh amat saya perlu mencalonkan seperti itu. Tapi itulah tadi, sering saya sampaikan kepada teman-teman. Ada yang tanya, bagaimana? Kita tiba dulu baru berangkat. Sampai dulu baru start. Artinya insya Allah saya jadi berduruh dulu, baru saya calon. Nanti kalau tidak kursi pakai apa, Pak? Mungkin tadi seperti demokrat sudah membuka peluang. Tidak bisa dulu kita harap partainya orang. Endang boleh berkata begitu, saya pun juga boleh berkata begitu. Tapi kenyataannya hari ini partai politik disetujui oleh DPP semua. Semua punya perencanaan boleh seperti itu. Makanya saya keberan dikatakan seperti itu. Karena yang tidak punya partai politik, saya sudah mencalonkan diri juga, sudah mau denaik satu apa. Kita aja yang partai politik juga pasti bisa lah seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!